Sosok Edward Tanur, anggota DPR RI NTT, diduga anak terlibat kasus pembunuhan di Surabaya. Mengenal sosok anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, anak diduga terlibat kasus pembunuhan wanita bernama DSA. Ada pun pembunuhan yang dilakukan anak anggota DPR RI berinisial GRT ini di tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 4 Oktober 2023. Terduga pelaku GTR merupakan pacar dari korban bernama Dini Sera Afrianti alias DSA. Pengacara korban Dimas Yemahura mengatakan kliennya warga Sukabumi Jawa Barat diduga dianiaya terduga pelaku setelah mengunjungi diskotik bersama teman-teman pelaku di Jalan Maijen Jono Sewo selasa 3 Oktober 2023 malam. DSA dianiaya dengan tangan dilindas ban mobil hingga tak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, GRT kini telah dilaporkan atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Lebih lanjut, Dimas Yemahura mengatakan bahwa GRT merupakan anak anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur. GTR ini adalah masih jadi pacar atau teman dekat DSA. GTR ini anak salah satu pejabat Dewan DPR RI ungkapnya. Kendati begitu, Dimas meminta anggota keluarga GRT juga trut bertanggung jawab atas kasus ini lantaran korban dianiaya hingga tewas. Lantas siapakah sosok anak anggota DPR RI ini? Berdasarkan penelusuran Tribun News, ayah dari pelaku GRT bernama Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Edward Tanur memiliki tiga orang anak dari penikahannya dengan Beriska Wijaja. Dilansi dari situs resmi DPR RI, Edward Tanur merupakan lulusan S1 hukum di Universitas PGRI Kupang. Pria 61 tahun tersebut menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Timur Tengah Utara NTT dari tahun 2006 hingga sekarang. Sebelumnya, Edward Tanur juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2004 hingga 2009. Dilansi dari laman ELHKPN Kamis 5 Oktober 2023, Edward Tanur tercatat rutin melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Untuk yang terbaru disampaikannya pada 28 Maret 2023 untuk periodik 2022. Berdasarkan ELHKPN tersebut, ia mempunyai total harta kekayaan Rp11.143.172.793. Aset berupa tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Ia mempunyai tanah dan bangunan di Timur Tengah Utara, Surabaya, Pelu hingga Kupang. Untuk alat transportasi dan mesin, ia mengoleksi 5 unit mobil, 2 sepeda motor dan 2 ekskavator. Nilai dari 2 ekskavator pribadi milik Edward Tanur mencapai Rp800 juta.